Bawa baca soalnya, G, 12. Suatu atom memiliki elektron terakhir dengan bilangan kuantum N sama dengan 4. Nnya 4, L. Nomor kulitnya. Kulit Lnya. 2, subkulit N. Min 1, S. Magnetiknya. Magnetiknya N. Min 1. Min setengah. Sebenarnya, min 1 per 2. Jumlah elektron yang tidak berpasangan dalam atom tersebut adalah? Oke, jadi di sini kalau elektron yang tidak berpasangan dalam atom. Jadi kalau Nnya 4, berarti kan kulit 4 ya. Ini nomor kulit ini artinya itu kan. Nomor kulit. Kalau L tadi apa? Subkulit. Ini harus apa lagi ya? Magnetik. Jadi kalau nomor kulit 4, ya 4 ya. Berarti kan. 4. Kalau subkulit 2, berarti dia D. Magnetik yang satu. Nah, magnetik kalau D itu, dia kan ada 5 kotak. Apal gue. 1, 2, 3, 4. Lih. Min 2, min 1. 0, 1, 2. Jadi kakek dia ngisi dulu. Plus dulu 5 ikat. Setengah. Plus kalau penuh. Baru kakek dia ke negatif. Negatif itu ke bawah. Nah, tapi dia kan sampai sini dia. Jadi 4D. 5 tambah 2. 7. Ya kan? Nah, itu. 4D itu. Jadi itu. Ya. Nah, kalau kita lihat 4D ini. Di sini. Ini terserah ya. Jaki nyamannya ngapal. S, S, P, S, P, S. Boleh juga. D, P, S. Misalkan. D, P, S. Jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu yang P ini kan dari 2. Habis itu. D ini dari 3 yang ada. Kalau dia 1, S2. 2, S2. 2, P, 6. 3, S2. 3, P, 6. 4, S2. 3, D. 10. Ingat. D itu maksimal 10. Kalau P, 6. S-nya 2 maksimalnya. Nah, 4D ini kan cuma ada 7. Nah, itu yang terakhir. Jadi, dakatik 5P dan 6S. Ini berapa nih? 10, 4 ya. 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 40. Jadi, 10, 4 ini penuh ga lo dia asumsi ke? Dari. Nah, yang kakak hijau ke ini. Ini seluruhnya berpasangan. Nah, itu ya. Berpasangan semua ya. Jadi, yang cuma yang jomblo. Nah, 3 ikan ini. Jadi, C. Elektron. Oke, aman ya. Lanjut ya. Fadri juga. Macadri. 13, Rih. Konfigurasi elektron ion besi 3, 2, 6, F, E, pangkat 3 tambah. Mempunyai orbital yang berisi elektron tidak berpasangan. Dan sebanyak. Nah, itu definisinya ini. Fe 3 plus itu artinya keywordnya melepas 3 elektron. Kalau lepas itu plus ionnya. Kation. Ion positif. Kalau dia negatif, berarti lawannya menangkap dia. Nah, ini keywordnya. Jadi, kalau kalian ingat pangkat ini, itu sama dengan yang romawi. Jadi, yang romawi ini identitas ion. Karena kaget ada juga Fe 2 plus. Jadi, ion besi 2 romawi. Nah, itu. Ini memang tata nama senyawa. Unsur dan senyawa. Setelah elektron ini. Mesti juga. Nah, jadi kalau kita beraih ke Fe 2, 6. Bikin cat tadi lagi. S, S. P, S, P, S. D, P, S. Satu, dua, tiga, empat. Lima, ya. Dua, tiga, empat. Bisa tiga D. Dua, dua, tiga, enam. Dua, enam. Dua, sepuluh, enam. Nah, ini sudah berapa, nih? Empat, sepuluh, dua belas. Lapan belas, dua puluh. Nah, dua puluh, itu sudah. Jadi, nambah. Nama ikat, ya. Dua puluh, tambah enam, ya. Nah, empat, di enam. Ini kalau dia Fe 26, ya. Kalau dia Fe. Dua puluh, enam. Ngelepas tiga elektron. Berarti dia, yang di ujung ini. Bukan tiga D enam. Nah, ini jadinya. Berkurang, ya. Nah, tiga D. Jadi, jadinya dia, dari enam jadi tiga. Nah, itu, ya. Berkurang, ya. Melepas tiga. Jadi, kakek yang tidak berpasangan di tiga D ini, baik dia, cuman, ya. Nah, ini lima kotak. Nah, dia cuman terisi tiga. Ya. Itu kalau dia, menurut pelepasannya, ya. Jadi, tiga D. Tiga. Nah. Ini empat S2-nya, penuh, ya. Nah, itu jadi. Tiga, ya. Tidak berpasangan di orbital. Nah, itu, ya. Oke, lanjut, ya. Nomor empat belas, ya. Nuh. Nasrullah Kamil. Coba baca mil. 14 mil. Di bawah ini terdapat susunan elektron beberapa unsur. Berdasarkan susunan elektron di atas, unsur yang paling mudah menjadi ion positif adalah. Nah, itu. Jadi, kalau ion positif, keywordnya, ya. Melepas elektron. Kalau melepas itu, arti dia golongan ion logam sebenarnya, ya. Golongan logam, ya. Jadi, yang elektron valensi kurang dari empat, biasanya, ya. Kalau C ini siko, kan. Ini duo. Ini tujuh, ini. Duo tambah lima, ya. Tujuhnya dia non-logam. Ini menangkap, ini. It's true. Bakal menjadi ionnya gatip. Nah, kalau ini dua, lima, ya. Ini kalau empat, ada satu. Nah, cuman ada satu, ada dua. Antara P dengan T. Kamu nak milih yang mana? Ingat ada teori periodisitas, gitu, ya. Nah, periodisitas SPU. Semakin ke atas, semakin ke kanan. Untuk energi ionisasi. Untuk afinitas elektron, ya. Itu makin tingkat. Jadi, yang paling mudah melepas itu, dia justru yang paling bawah. Nah, yang T ini. Dan paling kiri. Karena kaget energi ionisasi ini, dia mengikat. Mengikat. Biar tidak lepas. Si elektron dia. Jadi, kebalikannya. Kalau kita nak jadi ion positif, dia harus dibiar kelepas. Nah, itulah. Jadi, cari yang paling lemah. Paling bawah, paling kiri. Jadi, yang si T. Paling bawah berarti periode paling besar. Paling kiri berarti golongan paling kecil. Elektron paling kecil, paling kecil, satu. Periode paling besar, periode empat. Itulah jadi yang T. 14. Nah, ini nomor 15. 15, coba Fahri. Baca Fahri. Soalnya. Pertanyaan yang benar untuk menyarankan kedua. Nah, ini mungkin memang teorinya belum dapat ya. Intinya afinitas itu berkaitan sama yang namanya Cak Mano dia mengikat, nangkap elektron. Kalau energi ionisasi tadi, dia mempertahankan elektron yang di dalam atom. Karena ini nangkap elektron yang di luar, di luar atom. Jadi, elektron yang baru. Nah, ini jadi kalau positif, dia lebih besar kan. X lebih besar dari Y gitu. Kalau X lebih bersifat non-logam daripada unsur Y, ini masuk akal. Berarti dia X-nya di kanan. Karena X-nya di kanan, dia lebih besar. Masih masuk akal. C ini kan periodisitasnya tadi ya. Makin ke atas, makin ke kanan, makin besar. Nah, kalau dia lebih sulit melepas elektron. Karena ditangkapnya X itu kan. Nah, ini masak akal juga. X lebih mudah menyerap. Ini tapi melepas elektron ini, energi ionisasi dari definisinya. Nah, kalau X lebih menyerap, menyerap ini kan nama lain dari nangkap. Jadi, C. Karena dia positif, yang X-nya negatif. Nah, ini teori ini memangnya. Banyak itu. Periodisitas unsur. Nah, yang ini kan makin membesar periodisitas tadi. Yang si ionisasi afinitas. Ada juga kalau makin ke kiri, makin ke bawah. Ini jari-jari atom. Nah, dia makin ke kiri, makin ke besar, makin ke kiri, makin ke bawah, makin ngebesar justru. Nah, ini periodisitas. Atau memang hapalan ini. Nah, ini energi ionisasi juga. Energi ionisasi 16. Dia ini katian yang mungkin dibentuk. Jadi, kita cek dulu peningkatannya. Kalau yang pertama, dia naik sekitar 900. Yang kedua, naik sekitar 1.000. Nah, selanjutnya 2.000. Naik lagi sekitar 1.300. Nah, dan yang terakhir naik 15.000. Kalau kalian ingat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan berarti yang ke lima yang terbesar. 15.000. Jadi, kalau dia lima itu. Energi ionisasi pengionan yang terbesarnya. Nah, itu jadi kaget 5+. Jadi, kita jingat yang terbesar di mana dia. Itu yang kita pilih. Oke, lanjut deh. Nomor 1 juga. Ini soal ulangan kemarin. Pak Tia juga. Baca, Pak. Benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan. Maka. Apa ini kemarin? GLBB. GLBB berarti ada percepatan. Percepatannya kalau beraturan berarti tetap. Jadi, D. Nah, kalau nomor 2 ini kemarin dia dari keadaan diam. Baru itu V0-nya 0. 6 second T-nya. Cepatan akhir. VT baru. Nah, rumus percepatan itu VT-V0. Dibagi T kemarin. 20 kurang 0 bagi 6. Jadi, 20 per 6. 10 per 3. Itulah sekitar kalau desimalnya 3,3. Nah, inilah diumum kok belum, Fad? Nilainya? Ulangannya nih. Belum, Kak. Memang agak lambat ya, Bicong. Sudah dibahas juga, kan? Oleh Guri? Belum. Iya. Bahasa ya. Nah, kalau nomor 3 ini posisi. Vektor posisi. Jadi, kalau dia berpindah ke Ki, P, Ki. Maksudnya bukan posisi ini nih. Vektor perpindahan maksud itu kali. Karena yang namanya posisi sudah dikasih tahu. P-nya di 5,3. Ki 2,6. Sementara kalau posisi berubah, apa-apa itu dia berpindah. Nah, itu kita kurang ke. Y Ki min Y P per X Ki per min X P. Nah, jadi 6 min 3 2 per 5. Silahkan. Nah, ini 3 sama min 3. Nah, ini 3 I min 3 J. Nah, itulah D. Ini kalau yang namanya matriks. Pakai matriks kayak kalian belajar juga. Matriks itu di matematika. Anda kalau ini namanya notasi faktor. IJ ini. Faktor satuan. Nah, itu jangan bingung, Pak. Tapi intinya pengurangan. Nah, kalau nomor 4 ini dia nak nanya kecepatan saat 7 detik. Berarti ini kecepatan sesaat. Nah, kita di sini cuma dikasih tahu persamaan X. Jadi, kita cari dulu V-nya. D X per D T. Jadi, turunan dari T kuadrat 3 T min 5 2 T plus 3. Nah, kalau V 7 berarti ganti ke T-nya pakai 7. 2 kali 7 14 kan. Nah, ditambah 3. Nah, jadi memang mustinya jawabannya 17. Kemarin gue. Ini yang diralat ya. Pada. Oke, Fahri coba. Nomor 5. Baca, Fahri. Bentar, Kak. Sebuah benda bergerak sesuai dengan gambaran grafik di bawah ini. Yaitu sebuah grafik yang menghubungkan antara kecepatan V terhadap waktu. Maka, jarak perpindahan benda dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 10 sekon adalah Nah, ini ya. Yang masalah jarak ini memang kita lebih analisis grafik, sebenarnya. Anda nanya dari 0 sampai ke 10. Berarti kita menghitung luas trapezium ini. Nah, itulah luas trapezium. kalau cepat nah, luas grafik. Nah, dia kan dari sisi atasnya 8 kurang 4 itu 4. Sisi bawahnya 0 ke 10 10. Jadi, 4 tambah 10 dikali tinggi trapeziumnya dari 40 kan 0 ini bagi 2. 4 bagi 2 2 jadi 14 kali 2 dikali 10 misalnya. 280 jadi mustinya. Ini juga ralat dan menurutnya hati jawaban kemarin ya. Itu sama 5 ya. Oke, Kamil coba. Nomor 6 mil. Macamil. Ya. Waktu yang diperlukan sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat untuk mengubah kecepatannya dari 10 meter per second jadi 30 meter per second adalah jadi ini kalau bongkar rumus ya. Percepatan A nya 10 meter 0 30 VT nya. Jadi, kakek A sama dengan delta V per T. Nah, nyari waktu berarti delta V bagi A. Delta V nya 30 kurang 10 A nya 2 jadi 20 bagi 2. 10 jadi. A, itu ya. Bongkar rumus ya. Oke, nomor 6 ya. Oke, 4 soal lagi ya. Nomor 7, Fajri, coba baca. kedudukan kedudukan sebuah benda yang bergerak pada bidang datar dinyatakan oleh perpasangan R sama dengan MT pangkat 2 dikurang 2T I tambah 6T G dengan ketentuan R dalam meter dan T dalam sekon nilai percepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon adalah Oke, jadi kalau percepatan kita harus dapat dulu kecepatannya jadi nah kecepatan B belum ada jadi kita turun ke dulu kecepatan itu dari R nya tadi persamaan posisinya 5T kuadrat diturun ke jadi 10T 2T jadi 2 ya 6T jadi 6J nah jadi kakek disini kalau nak nyari percepatan itu rumusnya turunan dari 10T min 2 dikali I tambah 6J jadi 10I sebenarnya itu cuman ya nah itulah langsung C dia jadi percepatan tetap ya jadi sifat nomor 7 ini GL BB nah hal nomor 8 ini GLB semangat termasuk 20 km S nya 15 menit T nya 1 per 4 jam 15 bagi 60 jadi P nya S per T 20 bagi 1 per 4 80 km per jam C jadi kalau nomor 9 kalau nomor 9 ini nak nyari waktu waktu 2 meter per second kuadrat bergerak kelajuan 17 meter per second nah ini V 0 nya berhenti berarti V T nya 0 jadi T nya kaget sama C tadi kita bongkar rumus A kan delta V per T jadi T itu delta V per A delta V nya dari 0 dikurang 17 nah itu perlambatan negatif 2 meter min 17 bagi 2 negatif 8,5 jadi positif C terakhir Fathia nomor 10 baca soalnya ini sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per second kuadrat mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat 5 meter per second kuadrat hingga berhenti jika kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per second dalam waktu total untuk bergerak 20 second maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap adalah selama nyari waktu baru ini percepatannya 5 nah ini ini kemarin kakak nyarinya pakai grafik awalnya itu kan nah kalau dia dari jadi grafik ini kakak sumbu Y nya itu V kecepatannya dalam meter per second sumbu Y nya dalam waktu dalam 1 detik kalau dia dari awalnya diem berarti dia 0 awalnya dia bergerak nah dari diem bergerak terus kecepatan konstan anggaplah tak tahu berapun kalau dia limau kecepatan awalnya 0 nah berarti kakak dia kecepatan konstannya VT nya kita cari V0 tambah AT diem itu V0 0 A nya kan limau tadi nah T nya tak tahu berapa jadi anggaplah limau T ini ini limau T kecepatan dia konstan konstan arti mendatar mendatar tak tahu selama berapa anggaplah ini T2 nah sampai dengan T2 berhenti dia diperlambat A negatif 5 nah dia berhenti berarti kecepatan akhirnya jadi yang kedua ini 0 balik 0 lagi jadi dia simetris kanan kirinya segitigonya itu nah yang kakak biru ini simetris dia harus dalam waktu yang sama dia ngomong waktu totalnya 25 second jadi anggaplah ini ini T ini berarti 25 min 2 T yang dia konstan ini kecepatan rata-rata mobil V aksen bukan V bergaris pujuk itu 20 nah ini berarti kita cari S V V kecepatan rata-rata dikali waktu 20 dikali 25 500 nah ini 500 ini 500 meter jarak atau luas grafik luas trapezium tadi nah jadi tinggi trapezium ini 5T habis itu bawahnya ini 25 second tadi total ini kan 25 detik nah 25 ditambah anggaplah ini jadi XB yang konstan tadi X nah bagi 2 sebenarnya 500 500 bagi 5 100 100 kali 2 200 200 dikali T 25 nah X ini sebenarnya 25 dikurang 2T kan jadi T dikali 50 min 2T ini memang termasuk soal expert ini 50T min 2T kuadrat nah pakai persamaan kuadrat kulo nah 2T kuadrat min 50T min 200 kalau kamu sederhanakan ini jadinya kaget T kuadrat min 25T min 100 sama dengan 0 jadi faktorisasinya T min 20 T dikali 5 nah yang mungkin ini 5 detik itu ini yang memenuhi jadi kaget 5 detik dia dipercepat 5 detik dia diperlambat berarti sisanya 25 dikurang 2 kali 5 25 kurang 10 jadi itulah 15 15 ini soal expert ini memang wajar sih kalau kamu bingung ini ini ya bukan cuma ngapa rumus kalau 10 ini malaria sebenarnya masih ada 9 menit lagi ada yang ditanya dari pembahasan hari ini 15 soal 10 soal fisika ulangan ini review sama 5 yang 5 yang 3 lah ya oke akhirnya videonya tinggal review ya ATP DPR oke sudah mudah-mudahan bermanfaat aja lah istirahat ya ya